Nah ya, jadi saya coba di sini buat analisis sensitivitas gitu. Di situ Anda bisa lihat nih. Ya, variable-variable penyebab ini diubah-ubah. Artinya dinaik turunkan, ya enggak? Dinaikkan atau diturunkan. Ya, sampai di mana kita kan inginnya supaya jangan sampai kalau di sini profit ya. Jangan sampai negatif kan. Itu kan jadi loss kan, bukan lagi profit namanya kalau negatif. Jadi Anda tahu ya, rangenya berapa ya, kisaran berapa si nilai misalnya kuantitas ya, yang tetap menghasilkan profit positif kan gitu ya. Nah itu harus tahu. Jadi kalau dirubah berapa banyak nih si kuantitasnya yang masih menghasilkan nilai profit positif gitu ya. Berapa persen keperubahannya atau berapakah nilainya bisa Anda diubah-ubah gitu. Atau dengan biaya sama, biaya pun naik berapa persen maksimum supaya tetap profitnya positif. Atau harga turun berapa persen sehingga harga profitnya tetap bisa positif misal gitu ya. Karena ini kan statistik probabilistik, saya coba dulu ya. Saya buat asumsi di sini teman-teman ya. Jadi asumsinya itu kuantitasnya, variable kuantitasnya ya, kuantiti atau key lah biar cepat ya. Atau nggak apa-apa biar ini. Nah kuantitinya itu berapa nilainya gitu ya. Kan ini berubah-ubah ya di atas. Kan ini berubah-ubah ya kalau saya pencet F9 tuh berubah-ubah kan. Oke saya asumsi aja deh asumsi ternyata kuantitas itu rata-rata gitu ya. Rata-ratanya sekitar. Ini kan berubah-rubah kan jadi saya anggap Rp2.000 gitu. Contoh ya ini contoh dulu. Case-nya Rp2.000 gitu saya buat asumsi. Kan harga udah fix ya harga. Di sini price gitu. Pricenya udah fix dia. 2.500.000 jadi saya isi 2.500.000 di sini. Sebentar. Fixed cost udah jelas dia pun ya. Deterministik ya. Fixed costnya adalah 1 miliar ya gitu 1 miliar. Saya ambil aja dulu formatnya. Saya bawa 1 miliar di sini. Wih. Ya betul ya. Itu 2. Variable cost ya. Selanjutnya adalah variable cost gitu. Variable cost. Ini saya ambil formatnya aja. Variable cost itu berarti kan penjumlahan dari apa. Si direct material cost dengan direct labor cost ya. Jadi ini pun saya buat asumsi misalnya ini kalau saya F9 kan berubah-ubahnya. Wah sekitar segitu ya. Ya anggapnya Rp1.700.000 gitu. Ini DLC-nya Rp1.000.000 gitu ya. Atau ini nya saya ambil. Atau Rp1.400.000 gitu ya. Rp1.400.000.000 gitu ya. Jadi ininya Rp1.400.000.000 ditambah Rp1.000.000.000. Jadi Rp2.400.000.000 gitu ya. Misal. Asumsi dulu nih. Kan. Ini sebagai contoh aja dulu ya. Kelebihan. Nah begitu. Berarti dari sini saya bisa menghitung revenue. Ini sebenarnya sudah ada di atas ya. Sudah ada. Cuma ini saya mau bikin model analisis sensitivitas. Contoh dulu ya. Nah revenue-nya berarti teman-teman ini kan didapat dari quantity dikalikan price ya nggak. Jadi ini sama dengan Rp2.000.000 dikalikan dengan ini price ini. Kalau kan segini ya. 5M. Oke. Untuk apa saya mencari profit gitu ya. Jadi ini kan asumsi ya. Kalau ini bawah bukan asumsi. Ini sudah perhitungan profit nih. Jadi perhitungan profit gitu. Ya. Nah begitu. Di situ perhitungan total cost ya. Total cost. Atau TC ya. TC lah. Total cost ya. Nah total cost-nya di sini berarti didapat dari penjumlahan fixed cost ditambah variable cost ya. Jadi ini sama dengan ini ditambahkan dengan ini. Gitu. Sebentar. Sebentar yang ini ditambahkan itu. Sorry. Ini tadi. Harusnya M ya. Bukan juta ya. Sebentar. Variable cost-nya berarti pakai yang ini. Maaf teman-teman ya. Pakai yang di MC sama di LC ini. Berarti M satuan ya tadi ya. Jadi ini satuannya 2,4 M. Gitu ya. Ini sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost gitu. Ya kan. Nah perhitungan profitnya ya teman-teman di sini. Didapat dari apa teman-teman profitnya? Nah gitu ya. Nah 1,6. Ya meskipun tidak persis sama nih profit di sini kan kalau kita lihat perubahannya ya. Ada 1,8. Ada 2,4. Tapi kan nilai ini kan ada di dalam kemungkinan nilai profit itu. Ya nggak? Ya kan rata-rata itu ada 1,6 tadi. Ya ada. Tuh. Ya mungkin ada nilai itu. Jadi asumsi saya ini ada 1,6 lagi tadi. Ya. Jadi mungkin itu nilai yang mungkin gitu ya. 1,6 itu. Ya. Nah ini kan 1,6 juga. Nah di sini saya akan buat pakai fitur di Excel ya teman-teman. Kita akan buat untuk analisis sensitivitas. Jadi di situ ada ke data ya teman-teman. Ke data tuh ada what if analysis. Di situ ya. Nah pakai yang data table. Oke. Nah karena dia butuh format. Di situ maka kita di sini buat dulu. Formatnya itu teman-teman bikin kayak matrix ya. Jadi buat matrix sebetulnya. Jadi profitnya dimasukkan di cell yang sebelah sini. Ya. Ambil di sini. Nah di sini nanti untuk baris. Ya baris sebetulnya di sebelah sini. Ya. Itu adalah menunjukkan. Kuantitasnya ya. Untuk row-nya ya. Misalnya price sebenarnya saya otak-atik nanti price. Meskipun di sini deterministik. Tapi kita bisa ya untuk analisis sensitivitas kita. Ya. Nah di sini saya buat misalnya untuk kuantitas. Itu 2000-nya saya taruh di sini. Ya. Misalnya gitu. Yang ada di situ tuh. 2000 ya. Kemudian. Kan kalau logikanya di sini saya bisa naikkan. Bisa turunkan gitu ya. Di sini turun. Di sini naik gitu. Di sini saya taruh lah. Saya kurangi sebesar 250 ya. Berarti sama dengan ini dikurangi 250 misalnya gitu ya. Nah 1750. Nah yang ke sebelah kanan itu penambahan. Jadi kan bisa dinaik turunkan ya. Diturunkan 250 unit ya. Jadi ini naikkan. Ini sama dengan. Ini ditambah 250. Misal ya ini saya try line error nih sebetulnya. Seperti ya. Nah 2250. Saya ingin tahu. Sekaligus menguji ya modelnya. Nah untuk harga. Ya harga. Ini saya taruh 2 juga sama deh. Nah harga juga saya coba. Dari 2 juta setengah ya. Jadi ini sama dengan. Ini. Ya. Dan saya akan naikkan misalnya. Harganya itu. Saya naikkan harganya 250 ribu misalnya gitu ya contoh. Jadi 2 juta. Ini sama dengan. Sorry. Ini sama dengan. Ini ditambah. 250 ribu. Nah segitu ya. Nah kemudian kebawahnya saya turunkan. Saya turunkan harganya. Ya. Sebentar. Sama dengan. Ini dikurangkan dengan 250 ribu. Nah gitu. Nah sekarang kita akan coba teman-teman pakai fitur. Di Excel nih. What if ya analisis. Pakai data table. Terima kasih.